Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tanganku ada Redmi Note 9 yang kemarin kasusnya adalah NV Data is Corrupted sekarang ternyata handphone ini mengalami kasus e-mailnya hilang kita cek melalui bintang pagar 06 pagar muncul keterangan tidak dapat peroleh e-mail kita akan coba untuk mengatasi e-mail hilang pada Redmi Note 9 ini dengan cara yang paling mudah sebelumnya kita cek dulu jadi handphone ini belum ter-unlock bootloadernya dan metode yang akan kita gunakan tidak perlu melakukan unlock bootloader pada Redmi Note 9 ini kita cek dulu status bootloadernya melalui menu pengaturan setelah tambahan opsi pengembang dan kita cek di bagian status Mi Unlock perhatikan untuk bootloadernya masih terkunci karena kita menggunakan komputer maka di sini kita siapkan kabel data yang bagus langsung saja kabel datanya kita colokkan ke komputer yang kita gunakan kemudian kita bergabung dengan tampilan Windows kita di sini sudah aku siapkan filenya ada 3 file yang akan kita siapkan dan juga kita akan menggunakan unlock tool untuk proses flashingnya jadi untuk memperbaiki e-mail kita membutuhkan file atau firmware engineering ini sudah kita siapkan filenya langsung saja kita ekstrak dan kita tunggu sampai proses ekstraknya selesai untuk semua filenya bisa teman-teman download linknya sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi sambil menunggu filenya terekstrak langsung kita loginkan dulu unlock toolnya bagi teman-teman yang belum punya unlock tool bisa membeli melalui channel Magelang Flasher caranya tinggal whatsapp saja ke nomor yang sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi selain menggunakan unlock tool teman-teman juga bisa menggunakan SP Flash Tool MediaTek dengan tambahan aplikasi untuk bypass out pada Redmi Note 9 ini atau jika teman-teman sekedar ingin memunculkan sinyalnya bisa melakukan remove NV menggunakan unlock tool juga dan bagi teman-teman yang tidak membutuhkan unlock tool untuk jangka waktu yang lama hanya sekedar ingin memperbaiki e-mail pada Redmi Note 9 atau hanya ingin memunculkan sinyal pada Redmi Note 9 bisa menggunakan jasa servis online kita caranya sama ya tinggal whatsapp ke nomor yang sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi hubungi bagian remote Magelang Flasher tentunya oke ini dia untuk unlock toolnya sedang proses loading kita tunggu sampai unlock toolnya berjalan begitu juga dengan firmware atau file engineeringnya sedang kita extract belum selesai ya karena memang ukuran filenya juga lumayan besar untuk unlock toolnya sudah berhasil terbuka bisa kita posisikan dulu di pojok kiri atas layar kita agar mudah untuk menyimaknya dan kita tunggu sebentar sampai firmware engineering ini ter-extract kalau sudah ter-extract maka akan menjadi sebuah folder kita akan inputkan firmware ini ke unlock tool dan yang kita inputkan adalah file scatter yang berada dalam folder imax ada file dengan nama mt6768 android scatter txt kita inputkan ke unlock tool langsung kita masuk ke menu mediatek pada unlock tool kemudian di bagian bawahnya ada 3 menu disini kita pilih mtk universal saja kemudian di bagian bawahnya ada kolom scatter dump file di sebelah kanan kolomnya ada logo folder kita klik logo folder ini kemudian kita arahkan di mana tadi kita menyimpan file engineeringnya atau firmware engineeringnya kebetulan aku letakkan di desktop di folder admin note 9 kemudian kita pilih file scatternya seperti ini kalau sudah kita pilih file scatternya kita klik ok saja sampai ter-input dan muncul partisinya disini selanjutnya kita akan mulai flashing ROM engineering atau firmware engineering untuk Redmi Note 9 ini caranya tinggal kita klik saja menu flash di bagian bawah tengah sampai muncul keterangan flash pada kotak lock di unlock toolnya kemudian kita siap menghubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data langsung hubungkan saja dalam posisi handphone menyala lalu kita matikan paksa dengan menekan dan menahan ketiga tombol yaitu tombol volume atas volume bawah dan tombol power ketika handphone ini mati dengan cepat kita lepaskan tombol powernya tahan dulu kedua tombol volume kalau handphone sudah terbaca oleh unlock tool lepaskan tombol volume dan letakkan handphone nya kita tunggu sampai proses flashing nya selesai untuk durasi flashing nya ini kira-kira akan memakan waktu sekitar 2 sampai dengan 3 menit dan untuk mempersingkat waktu durasi video ini aku percepat saja setelah proses flashing file atau firmware engineering nya selesai maka handphone akan otomatis restart muncul tampilan logo Redmi di layarnya kita tunggu saja sampai masuk ke tampilan menu nya atau ke tampilan ROM atau firmware engineering nya untuk durasi loading nya tidak terlalu lama ya mungkin sekitar 1 menit saja proses loading nya sudah selesai dan handphone akan langsung masuk ke tampilan firmware engineering nya dengan tampilan yang sangat sederhana seperti ini jadi ini bukan MIUI ROM ya tetapi ROM engineering oke sampai disini kita cek dulu e-mail nya kita bisa dialkan ke bintang pagar 06 pagar ternyata e-mail nya betul-betul kosong tidak ada e-mail namun disini sinyal nya muncul jadi kalau teman-teman ingin sekedar memunculkan sinyal pada Redmi Note 9 bisa langsung menghapus nv-ram saja atau melakukan install ROM engineer kemudian teman-teman install lagi ke MIUI ROM maka sinyal langsung muncul namun e-mail tetap kosong oke sekarang kita akan melakukan write e-mail kita akan bergabung lagi dengan tampilan Windows kita sebelum kita melakukan write ulang e-mail kita akan bersihkan dulu nv-ram dan nv-datanya menggunakan cmd atau minimal adbn fastboot jadi handphone ini kita posisikan di fastboot mode bisa kita matikan dulu handphonenya tekan tombol power kemudian kita pilih matikan daya lalu masuk fastboot mode dengan menekan tombol volume bawah dan tombol power kita tekan dan tahan kedua tombol sampai muncul tampilan logo fastboot di layarnya kemudian kalau sudah muncul logo fastboot kita hubungkan lagi handphone ke komputer menggunakan kabel data sekarang kita akan coba untuk menghapus nv-ramnya dulu dengan perintah yang pertama adalah fastboot spasi devices kemudian tekan enter jika sudah muncul serial fastboot seperti ini berarti handphone sudah terbaca oleh komputer kemudian perintah yang kedua kita ketikkan fastboot spasi iris spasi nv-data kemudian kita tekan enter kalau sudah oke kita lanjutkan ketikkan perintah yang ketiga yaitu fastboot spasi iris spasi nv-ram kemudian kita tekan enter lagi kalau sudah kita ketikkan perintah yang terakhir yaitu fastboot spasi reboot sampai handphone ini restart otomatis dan masuk lagi ke tampilan engineering romnya oke ini dia handphone sudah restart kita tunggu dulu sampai menyala masuk ke tampilan engineering rom sambil menunggu proses loadingnya disini aku sudah siapkan aplikasi untuk mengisi ulang emailnya ada MAUI Meta kebetulan disini aku menggunakan versi 10 ini versi yang lama ya teman-teman bisa menggunakan versi berapapun bahkan versi yang paling baru sekalipun langsung aja kita install MAUI Meta-nya kemudian ini dia tampilan installernya klik next kemudian install kita tunggu sampai MAUI Meta-nya terinstall dan handphonenya pun sudah selesai proses loading masuk kembali ke tampilan engineering romnya oke ketika MAUI Meta sudah terinstall langsung kita klik finish aja otomatis MAUI Meta-nya akan berjalan inilah tampilan dari MAUI Meta untuk mengisi ulang email pada Redmi Note 9 dan handphone Mediatek lainnya langkah berikutnya kita akan menghubungkan ulang ke komputer agar terbaca oleh MAUI Meta-nya tapi kita akan matikan dulu handphone ini lepaskan kabel data dari handphonenya kemudian kita tekan tombol power dan kita pilih matikan handphonenya selanjutnya pada MAUI Meta-nya kita klik aja menu connect kemudian ada keterangan connecting dan keterangan boot disini lanjut kita hubungkan aja handphone ke komputer menggunakan kabel data tanpa menekan tombol apapun dan kita tunggu sampai handphone ini terkoneksi ke MAUI Meta-nya kita tunggu sebentar masih connecting gate kernel port kita tunggu sampai handphone ini connected ya jika handphone berhasil terhubung ke MAUI Meta-nya maka keterangan connecting akan menjadi connected warna kuning berubah menjadi warna hijau seperti ini kemudian kita pilih menu load DB di pojok kiri atas MAUI Meta-nya maka akan muncul tampilan kotak baru yaitu load DB flow kita pilih from target selanjutnya kita tunggu sampai proses loading load DB from target-nya sukses dan ini dia keterangan load DB succeeded kemudian di pojok kanan atas ada kolom search tool kita klik kolom ini dan kita pilih menu e-mail download sampai muncul kotak baru dengan keterangan e-mail download untuk e-mail yang kita gunakan adalah e-mail original pada handphone ini kebetulan ini masih terbaca e-mail pada sticker belakangnya atau dari kardus handphone-nya kalau e-mail original-nya sudah tidak tahu bagaimana silahkan teman gunakan e-mail dari handphone Mediatek lainnya oke kita copy paste-kan saja e-mailnya e-mail 1 ke kolom SIM 1, e-mail 2 ke kolom SIM 2 kalau sudah langsung kita klik write saja dan kita tunggu sampai prosesnya selesai dengan keterangan seperti ini write e-mail to target successfully jadi handphone ini sudah berhasil kita tulis ulang e-mailnya menggunakan e-mail original dari handphone ini kemudian kita pilih disconnected saja sampai koneksinya terputus dan handphone akan otomatis menyala kita letakkan handphonenya kita tunggu sampai proses loadingnya selesai untuk durasi loading kali ini juga lumayan lama ya mungkin sekitar 1 menitan jadi kita tunggu saja sampai proses loadingnya selesai kalau loadingnya sudah selesai kita langsung cek saja melalui menu panggilan dengan mengetikkan bintang pagar 06 pagar maka bisa kita lihat untuk e-mail 1, e-mail 2 sudah berhasil muncul e-mailnya sudah muncul langkah berikutnya adalah mengembalikan ke MIUI ROM dengan melakukan flashing seperti biasa atau mungkin beberapa kasus masih membutuhkan mencabut salah satu resistor di papan mesin handphone ini silahkan teman cek tutorialnya di channel ini sudah ada dan sampai disini dulu mudah-mudahan memberikan informasi yang bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya ingat tetap jaga harga servisan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati